Intro Selamat datang kembali teman-teman di dunia Tokusatsu Apa kabar kalian semua Sobat Toclovers dimanapun kalian berada Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan tentunya punya kota selalu Akhirnya ya teman-teman setelah sekian lama AA vakum bisa dibilang gak vakum juga sih Udah lama gak bikin video baru, akhirnya hari ini teman-teman Tanggal 8 Juli 2023, tepatnya hari Sabtu Nah disini bakal istilahnya tuh ngebahas sejauh ini Sampai episode 18, apakah ini series masih worth it untuk ditonton atau tidak Tentunya semua pendapat dari ya disini yang dilontarkan disini ya teman-teman Itu adalah perspektif dari AA pribadi Jadi tentunya bagi teman-teman semua yang punya opininya Terkait Osama Sentai King Oja sejauh ini gimana menurut kalian semua Apakah seru atau baik aja Silahkan komen aja di komentar opininya Gimana ya sepanjang mungkin, sekompleks mungkin atau bebas lah Gimana kalian lah, yang jelas teman-teman disini bakalan ngebahas sejauh ini Osama Sentai King Oja ceritanya gimana Apakah semakin seru atau malah semakin boring ya Jadi sejauh ini ya teman-teman Sampai episode 18, Osama Sentai King Oja itu masih memberikan sebuah tayangan Yang sangatlah epic dari segi cerita dan eksekusi Mengenai tema kerajaannya yang sangatlah luar biasa kompleks Keren lah pokoknya Untuk skala sebuah tontonan anak-anak di hari minggu pagi King Oja bener-bener menyajikan sebuah cerita kerajaan yang hampir mirip ya teman-teman 11-12 seperti Game of Thrones atau mungkin Kingdom Hearts ya Tapi tentunya dalam koridor atau tayangan ya Semua umur atau anak-anak ya Bener-bener tentunya takjub sekali dengan sajian cerita dan konflik yang dihadirkan Yang bahagia ayah semuanya bener-bener tersaji dengan sangat rapih sekali sampai episode 18 ini Yang dimana teman-teman episode 18 ini menjadi sebuah episode penampilan atau debut perdana Bagi King Kwagata Oja Banyak orang yang bilang bahwa cerita King Oja ini serasa bener-bener dikebut ya sekali gitu ya Dikebut banget gitu Padahal menurut ayah Bila tidak dikebut dan tidak sad set seperti ini Cerita King Oja tuh bakalan bener-bener boring banget Ayakin Maka dari itu ya teman-teman produser dan penulis memutuskan Untuk membuat cerita King Oja ini dibikin subset seperti ini Karena ayakin konflik yang dihadirkan di King Oja ini baru 30% atau mungkin 40% saja yang dihadirkan gitu Masih banyak konflik-konflik serta penyelesaian konflik yang harus King Oja ini selesaikan di episode selanjutnya Terlebih King Oja ini kan merupakan sentai bertemakan kerajaan Tentunya ayakin penulis bisa meramu konflik-konflik cerita di King Oja ini yang tentunya bakalan seru untuk diikuti di episode selanjutnya King Oja sudah memiliki fondasi yang sangatlah luar biasa kuat ya teman-teman dari awal cerita King Oja dimulai Mulai dari 5 kerajaannya yang memiliki temanya masing-masing Dan tentunya ciri khasnya masing-masing Ditambah nanti itu kan kehadirannya Jirami Brasieri di episode 11 atau 12 Yang menambah warna di cerita King Oja ini semakin menarik gitu ya Teman-teman semakin berwarna gitu Konflik utama mengenai amarah sang dewa yang menjadi sebuah masalah besar Dan tentunya misteri yang besar Hingga detik ini tentunya menjadi sebuah daya tarik di cerita King Oja Tentunya jangan lupakan Bagnarok yang mempunyai tujuan Untuk menguasai dunia yang dimana masalah ini tuh memang harus diselesaikan ya si Bagnarok ini oleh King Oja Karena ini kan vilain utamanya Semua elemen-elemen yang sudah sebutkan barusan itu dibangun dengan baik Teman-teman ya di awal-awal episode King Oja Permainan politik khas-has kerajaan sangatlah kental sekali Diterapkan oleh penulis di King Oja ini Untungnya ya cerita politiknya itu tidak sekompleks cerita politik kerajaan di film-film gitu Tapi jujur untuk sekelas acara anak-anak ya Abis-abisanya loh pusing memikirkan dan memahami konflik-konflik yang terjadi di King Oja Pokoknya banyak banget lah teman-teman cerita politik kerajaan yang diperlihatkan di King Oja Yang jelas yang paling kerasa yang suka berpolitik di King Oja ini Karakter ya teman-teman Ya udah jelas Si Rakhles Sasti Yang dimana ini Anang selalu melakukan perjanjian Perdamaian dunia dengan negara-negara lain dengan berbagai macam persyaratan dan lain sebagainya Sampai akhirnya ini si Rakhles mencoba untuk bekerja sama dengan Bagnarok dengan iming-iming perjanjian dunia Kalau ada raja yang gak ikut perjanjian si Rakhles ini ya langsung tuh negara tersebut tuh di Basmi Termasuk rajanya di Basmi juga gitu Meskipun ya ujung-ujungnya karena ini ya cerita tentang kerajaan Si Rakhles ini kena tipu dan tahta Sugodam itu direbut langsung oleh Bagnarok Puas banget sih jujur ya sumpah ketika Rakhles sengsara seperti ini gitu Dan turun level bisa dibilang menjadi bawahannya Bagnarok gitu Semua karakter di King Oja ini punya perannya masing-masing teman-teman Tidak seperti Super Sentai sebelum-sebelumnya Yang dimana karakter-karakternya tuh hanya bisa mengekor ke leadernya gitu Ke si Red Ranger Di King Oja ini tidak teman-teman Semua karakter di King Oja bener-bener bersinar Serta memiliki peran dan porsinya yang pas dan sempurna Bahkan di satu sisi semua member King Oja ini terasa bersinar di mata AA gitu Semuanya teman-teman tidak hanya gira saja sebagai MC gitu Justru yang alihat ya member-member lainnya di King Oja ini Memiliki impact yang sangatlah besar di cerita King Oja ketika memasuki episode belasan Bahkan yang menggerakkan cerita King Oja ini ya teman-teman Di belasan episode hingga episode 18 lah bisa dibilang Ya member-member King Oja ini teman-teman ya Si Jerami, Yarmagasto, Himenoran, Rita ya dan juga Kaguragi Dibawuski Semuanya bener-bener menggerakkan cerita King Oja ini teman-teman Jadi bukan gira aja yang alihat yang menggerakkan cerita Dan ini bagus banget ya menurut AA gitu AA melihat gira malah jadi anak bawang ya ketika di episode belasan ini Wajar ya teman-teman Karena porsi spotlight gira ini bisa dibilang sudah diperlihatkan di episode awal ya Kayak di episode pertama gitu hingga episode 10 Ketika gira ini ingin menyatukan para raja-raja King Oja Ketika masuk belasan episode nih teman-teman yang asuka dari King Oja ini Yaitu chemistry-chemistry dari member lain yang dibangun perlahan-lahan ya di episode belasan ini Termasuk member ke-6 Jerami Brasieri Jadi bukan gira saja gitu yang membangun chemistry antar member lain gitu Atau ikatan dengan member lain Tapi member lain pun ya teman-teman Itu mereka tuh mencoba untuk membangun chemistry-nya dengan saling memahami Wataknya gitu ya satu sama lain dan karakternya masing-masing gitu Lewat beberapa konflik atau kejadian di episode belasan ini Jadi jangan aneh gira di episode belasan ini itu tidak terlalu disorot teman-teman ini karakter ya Karakter yang tadinya acurigai ya teman-teman ya itu Kaguragi Diboski ini karakter ternyata Di episode belasan hingga puncaknya di episode 18 ini Kaguragi bisa menjadi karakter yang sangatlah dicintai ya oleh penonton termasuk Karena aksi dia teman-teman yang dia lakukan di episode 18 ini MPV banget ini Kaguragi ya teman-teman Terbaik anda ya keren lah Tidak hanya Kaguragi aja Adanya Kaguragi si Suzume itu Tadinya anggap ini karakter tuh kayak Ah udahlah apaan ini karakter gitu ya Kayak anggap enteng gitu Eh taunya ya ini karakter 11-12 Sama seperti kakaknya gitu Penuh dengan kejutan bisa dibilang Dan jujur suka banget lah Ini kliennya Tofu ya Adik kakak gitu ya Raja dan bisa dibilang ratunya gitu Ini mereka berdua terbaik lah Kemistri Gira dan Yan Magasto Beh gila ini duo bro Memang bener-bener bikin takjub dan bikin merinding banget ya Kemistri mereka berdua ini dari episode ke episode ya Teman-teman semakin terjalin kuat Satu sama lain gitu Apalagi di ending episode 17 kemarin ya teman-teman Beh gila ini scene bikin merinding parah sih Jujur ya Saking takjubnya banget ini sama mereka berdua Ikatannya ya Saking bikinnya tuh merinding dan terharu gitu Wah gila ini gokil banget lah Kemistri Gira dan Yanma ini bisa dibilang Menjadi kelebihan lah di series ini Super Sentai jaman sekarang ya Sebelum Ki Ngoja Itu kayaknya belum bisa ya teman-teman menyajikan Sebuah chemistry karakter yang solid Sesolid Gira dan juga Yanma Gasto Ini beneran gokil banget ini mereka berdua Gira dan Yanma ini kalau kalian lihat memang mirip-mirip 11-12 lah Sama Sento dan juga Banjo Ryuga lah Tapi tenang ya chemistry member Ki Ngoja lainnya pun Akhirnya diperlihatkan juga ya Seperti contohnya chemistry antara duo heroine favorit kita Yaitu Rita dan juga Himenoran Di episode yang 16 kita bisa lihat lah Rita dan Himeno ikatan mereka berdua Terjalin lebih dekat lagi gitu Bahkan mereka berdua bisa dibilang mempunyai background yang hampir sama Sama-sama menjadi seorang ratu bisa dibilang teman-teman ketika usianya masih kecil Dan memiliki masalah yang sama-sama ya teman-teman terkait amarah sang dewa yang gokilnya di episode yang 16 ini Itu masalah ya masalah amarah sang dewa ini diungkap sedikit demi sedikit oleh mereka berdua Tidak lupakan juga gitu pertarungan kombo duet mereka yang beh mantep Ya diperlihatkannya keren banget lah Seperti yang bilang member King Oja termasuk Jerami Brasieri Spider-Doku Monos mereka bener-bener mempunyai karisma dan tujuannya masing-masing Di cerita King Oja ini Jerami Brasieri ya ketika dia muncul di episode 11 atau 12 ya Jerami ini sudah menjadi salah satu karakter favorit AA lah Atau bisa dibilang menjadi salah satu Six Ranger favorit AA di era rewa ini Jerami ini menambah warna baru di cerita King Oja Seiring berjalannya episode D Ternyata ini karakter memang memiliki tujuannya sendiri yaitu Ingin menjadi raja dari segala raja gitu Atau lebih tepatnya tujuan dia ini Ingin Bagnarok dan manusia itu hidup bersama-sama Masih membahas masalah karakter ya Tidak hanya member King Oja saja yang memiliki porsi perannya masing-masing Bahkan bisa dibilang nih teman-teman Karakter sampingan di King Oja Itu memiliki peran dan porsi yang pas di mata AA ya Di beberapa episode Bagnarok nih temannya si Jerami ya Yang itu yang apa ngomongnya itu kayak lembut banget Itu ah tadinya ngira ini Bagnarok bakalan ngeganggu ya Jalan cerita King Oja Eh taunya ya Di episode 17 ini Bagnarok punya peran dalam menyelinap ke markasnya Bagnarok gitu Untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di markas tersebut gitu Markas Bagnarok gitu Dan melaporkan hal-hal sekiranya darurat kepada Jerami Ya ibarat mata-mata ini ya si Bagnarok yang satu ini Gila ini beneran gokil banget Sekelas Bagnarok yang bisa dibilang ecek-ecek gitu Punya peran yang sepenting ini Dan bener-bener diperhatikan banget teman-temannya si Bagnarok yang satu ini oleh penulis Ini gokil sih Alurnya tuh yang terus menerus maju dan tidak terputus dari episode ke episode selanjutnya Bahkan ketika menyaksikan satu episode yang terfokus dengan satu cerita yang disajikan Di sisi lain tuh ada sebuah adegan yang sedang dibangun juga teman-teman Dan akan menjadi plot cerita di episode selanjutnya Format-format seperti ini tuh jarang sekali teman-teman diterapkan bisa dibilang ya di franchise Super Sentai Dan selalu diterapkan biasanya tuh di franchise Kamen Rider Bahkan atau mungkin di anime lah Dan apakah ini bagus? Tentunya ini bagus banget Bahkan yang ngira ya ada satu episode yang terasa filler Seperti contoh di episode 15 gitu Eh ternyata episode ini bisa menjadi gitu ya Kunci bagi episode 18 Kunci cerita gitu Kunci jawaban Atau kisih-kisih gitu Bener-bener sebuah episode yang simpel episode 15 ini Yang berdampak sangat besar banget gitu Di episode 18 nanti Gila ini gokil banget lah Peristiwa Amarah Sang Dewa 15 tahun yang lalu Dari episode ke episode ini tragedi Perlahan-lahan kan diungkap ya teman-teman Misterinya kayak gimana gitu Dan jujur ah penasaran banget dengan siapa sih sebenarnya Dalang dari tragedi Amarah Sang Dewa ini gitu Apalagi tragedi ini melibatkan banyak sekali pihak-pihak Tidak hanya di negara Isabana saja ya Yang dimana kedua orang tua Himeno tuh menjadi korban ya Di negara Tofu bahkan negara Gokan tragedi ini tuh Memiliki dampak yang besar juga di negara-negara tersebut gitu Bagnarok yang menjadi villain utama di King Oja Sejauh ini aliat ya Bagnarok ini masih Tetap main aman lah Dalam melakukan aksi-aksinya si Bagnarok ini Bahkan tidak ada action yang besar Atau rencana yang besar Dari Bagnarok yang diperlihatkan sejauh ini ya Di episode yang belasan ya Bagnarok yang selalu diperlihatkan Haus ingin mengambil trio legend Sugat Tapi sekarang ketika Jerami muncul Ini Bagnarok serasa kayak santu ya Kalem gitu Tapi gokilnya Bagnarok nih ya teman-teman Mereka seperti kayak sudah tahu Dan hanya tinggal menunggu timing yang pas aja Dengan kapan rencana besar mereka itu akan dilaksanakan Dan terjadilah ya teman-teman Di episode 18 endingnya Atau bisa dibilang episode 19 nanti Rencana Bagnarok yang bisa dibilang Sukses menginvasi dan Apa sih? Mengambil tahta kerajaan Sugodal Bagnarok ini King Desenarok ya bisa dibilang Itu sukses lah Memanfaatkan kebodohan Dan kerakusan dari Rakles gitu Yang emang ini Raja tuh emang haus akan kekuasaan gitu Kirain ya teman-teman Ah tuh Rakles tuh udah Dari awal ya Dari awal episode King Oja Ini dia ini Sudah bekerja sama ya Angiraknya gitu Suksesnya ini si Rakles udah bekerja sama Dengan apa? Dengan Bagnarok jauh-jauh hari Tapi setelah episode 18 dan 19 terjadi di minggu ini Rakles emang Baru pertama kali bisa dibilang ya Teman-teman bekerja sama dengan Bagnarok dan bertemu dengan Bagnarok Memang polos banget ini anaknya Dia ngira Bagnarok tuh bakalan Dengan begitu mudahnya Dimanfaatkan oleh Rakles Eh taunya ya kebalik Rakles lah yang dimanfaatkan oleh Bagnarok Aduh emang udahlah ini si Rakles mah Sinjata makan tuan Meskipun jujur ya teman-teman King Oja ini memang Secara penerapan background CGI-nya Dimana memang agak kurang smooth lah Di beberapa adegan Atau di beberapa episode Ada yang CGI background-nya tuh keren banget Ada juga yang kurang banget gitu Ini aja sih teman-teman Sekiranya mungkin salah satu kekurangan Di King Oja Ya masalah CGI background lah Tapi jujurlah tidak mempermasalahkan lah Soal apa sih CGI background Tapi untuk CGI mekanya Nah ini udah jelas lah Menjadi sebuah kelebihan juga di King Oja Sudah jelas lah King Oja ini masih tetap konsisten Dengan CGI mekanya Yang memang keren banget Dan smooth Contohnya seperti meka Tarantula Knaik ya Yang CGI-nya keren banget Dan mulus banget Semua action sinematografi di King Oja Sejauh ini masih tersaji dengan baik Dan gokil di mata Aya Tapi tetep ya Yang paling gak suka Itu action package sinematografi Yang di episode debutnya Spider Kumonos Itu beneran Keren banget Memanjakan mata Aya banget itu actionnya ya Untuk masalah jokes Atau candaan di King Oja Sampai sejauh ini Masih tetap renyah di mata Aya Tidak ada yang garing Malahan ada beberapa jokes-jokes Di King Oja tuh Yang menurut A Sangatlah powerful sekali gitu Dan bikin A ngakak banget Debut bagi King Kuagata Oja Di episode 18 Itu debutnya sebenernya Kayak segitu doang Apalagi ya Itu gak ada adegan gelutnya gitu Jadi kita harus menunggu di episode 19 Ya mengenai debut dari si King Kuagata Oja Nah untuk Extreme King Oja Nah ini Gila ini A pengen Acungi 100 jempol lah Sama sweet akturnya Yang Apa sih bisa menahan Beban sebegitu beratnya Dari mecha Extreme King Oja Tapi dengan debutnya sih Ya A sih Bagus-bagus aja lah Ini debutnya dari Extreme King Oja gitu Overall ya Lagi-lagi teman-teman Sejauh ini King Oja Bener-bener masih seru Untuk diikuti Hingga episode 18 kemarin Di minggu besok Teman-teman di episode 19 King Oja sudah memasuki Babak baru lagi Sepertinya Karena bagenarak itu kan Sudah mengasai Tahta Sugodam Dan akan seperti apa ini Action-action Dari member King Oja Untuk menyelesaikan Masalah-masalah Yang semakin rumit ini Dan tentunya Penasaran bagaimana Nasibnya si Rakhles gitu Apakah ini orang Bakalan taubat Atau bakal tetep gitu Apa Kekeh dengan Kekuasaan dia Ya Atau bakal kayak gimana sih Nasibnya si Rakhles gitu Semoga harapan Tentunya ya Konflik dan ceritanya Di King Oja ini Masih terus konsisten Dipertahankan kualitasnya Karena jujur Sangat menikmati banget Cerita King Oja Bahkan ada beberapa episode King Oja tuh Serasa Final episode Bagia-agia gitu Ya pokoknya Mengharapkan Tentunya ini King Oja Masih tetap Apa sih Memuaskan lah Ceritanya Dari segi Apa sih Konfliknya Karakternya Dan lain sebagainya Hingga ending episode Nanti Jadi mungkin itu saja ya Teman-teman Bahasa nah Terkait sejauh ini King Oja Gimana ya ceritanya Apakah masih memuaskan Bagia A Atau seru bagia A Yang sejauh ini A udah jelaskan ya Tadi Panjang lebar King Oja Ceritanya gimana Tentunya masih banyak Teman-teman Poin-poin yang pengen A Sampaikan ya Di apa sih Bahasan video ini Tapi takut kepanjangan Jadi yaudah Mungkin itu saja ya Teman-teman Bahasan terkait King Oja Sampai episode 18 Apakah seru Atau B aja Dan jawaban A Tetap ya Seru banget gitu Semoga masih Terjaga ini ya King Oja Ceritanya sampai ending Dan gimana menurut kalian semua Terkait King Oja Sampai detik ini Episode 18 Mau gue dikomentarin juga Apakah masih seru Apakah teman-teman masih Exciting Menyaksikan King Oja Di episode-episode selanjutnya Silahkan komen aja Di komentar di bawah ya Mungkin itu saja ya Teman-teman Untuk video bahasan Kali ini Terima kasih yang sudah Menyaksikan video ini Dari awal sampai akhir Dan sampai jumpa Di video bahasan selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb Bye-bye